Intro Oke, selamat malam, shalom semuanya. Saya bersyukur untuk sekali lagi kesempatan di saat ini kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sudah lanjut ke dalam Matthew 6, ayat 19-24. Saya berikan judul yaitu Uang Menurut Pandangan Yesus. Nah terlebih dahulu saya mengajak kita untuk melihat teksnya terambil dari Matthew 6, ayat 19-24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelap kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon. Nah bagian ini seringkali beberapa orang Kristen memaknainya secara keliru. Nah seperti biasa, saya sampaikan ada beberapa asumsi yang keliru ketika orang Kristen membaca ayat ini. Yang pertama, kayaknya Tuhan itu apakah benci ya dengan kekayaan. Setiap kali tentang kekayaan muncul, dia itu kayaknya menegur. Dan dia jarang sekali memuji orang kaya. Banyak di Alkitab orang kaya yang bodoh, orang kaya yang karena hartanya tidak mau ikut Yesus, dan lain sebagainya. Ini sekali lagi adalah sebuah asumsi yang keliru. Karena kalau kita lihat dari sejak perjanjian lama, bahkan perjanjian baru, kita melihat Tuhan juga mengasihi orang-orang kaya. Abraham adalah orang yang kaya. Daud, Salomo juga adalah orang yang kaya. Tuhan mengasihi mereka di dalam perjanjian baru. Misalnya sebagai contoh, Nicodemus adalah seorang yang kaya. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah asumsi yang keliru. Lalu asumsi yang keliru kedua adalah, uang itu adalah sesuatu yang jahat sehingga memang kita akhirnya jauhi. Uang itu jangan dicari, jangan difokuskan, maka bagian ini mengingatkan akan hal itu. Sekali lagi ini adalah asumsi yang keliru. Uang itu adalah sifatnya netral. Cinta terhadap uanglah adalah sebuah akar kejahatan. Tapi uangnya sendiri tidak masalah. Jadi seringkali saya harus katakan analoginya itu adalah pisau. Pisau itu apakah berbahaya atau tidak. Tergantung di tangan siapa pisau itu berada. Tapi kalau pisau ada di tangan seorang koki atau chef, maka pisau itu sangat berguna sekali. Tetapi kalau itu di tangan orang yang pendendam, maka bisa menjadi seorang pembunuh yang sadis. Jadi uang sendiri adalah sesuatu yang sebenarnya sifatnya netral. Yang ketiga yang berkaitan erat dengan teks kita adalah, Alkitab bilang jangan mengumpulkan harta di bumi, berarti kamu itu tidak boleh menabung. Karena nabung atau berinvestasi itu tanda kamu tidak percaya Tuhan. Ini sebenarnya juga adalah sebuah asumsi yang keliru, rekan-rekan sekalian. Nah saya percaya di dalam bagian ini yang Tuhan Yesus maksudkan. Ini adalah berbicara bagaimana sikap hati kita terhadap uang. Atau saya boleh sebut sebagai bahwa ketamakan. Ini berbicara bagaimana kita kontrol hati kita soal yang namanya tamat. Nah pada kesempatan ini, di dalam konten ini saya mengajak kita untuk melihat sama-sama bahwa Tuhan memberikan peringatan yang cukup tegas di dalam bagian ini tentang yang namanya uang atau harta ini. Jadi tidak ada salahnya kita mengumpulkan harta, tapi kita harus mengawasi diri kita supaya jangan sampai tamat. Nah Tuhan Yesus peringatkan yang pertama bahwa harta itu sifatnya sementara. Harta itu sifatnya sementara. Nah ayat di dalam ayat 19 ini dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah saya kurang begitu setuju dengan terjemahan dari LAI yang kita punya. Di amal kitab kita karena dia menghilangkan ada satu kata di sana, yaitu seharusnya kalau kita membaca di dalam terjemahan yang lain, bahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih tepat menerjemahkan ayat ini. Nah kalau kita lihat, saya munculkan ada empat versi di sana. Di dalam versi ISV, NAS, dan juga NIV, di sana ada kata jangan mengumpulkan bagi dirimu sendiri harta di bumi. Jadi fokus penekanannya ini ada kata yourself. Nah padahal di ayat yang ke-20, kata yourself ini muncul, tapi di dalam ayat 19 ternyata dihapus. Saya juga tidak tahu kenapa LAI melakukan hal seperti itu. Nah kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, justru juga kata dirimu tidak dihilangkan di sana. Jadi bagian ini sebenarnya mengingatkan kita, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi hanya bagi dirimu sendiri. Kamu hanya fokus kepada aku, aku, dan aku. Begitu. Jadi seharusnya kalau diterjemahkan lebih tepat adalah janganlah kamu mengumpulkan harta bagimu sendiri di bumi. Di bumi nge-ngat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, di sorga nge-ngat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi fokus yang Yesus ingin katakan berbicara soal hati. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Nah kalau hati kita, kita taruh kepada harta, maka kita akan fokus kepada itu semua. Nah di dalam bagian ini dipakai kata, di bumi nge-ngat dan karat merusakkannya. Sebagian di antara kita berpikir gini, oh saya bukan punya besi kok. Jadi tidak mungkin dimakan. Saya itu menaruh uang saya itu di tempat yang tepat. Misalnya di bank. Tidak ada nge-ngat, tidak ada rayap, tidak bisa dimakan oleh binatang-binatang. Bahkan karat tidak merusak orang ini, benda kertas kok. Atau bahkan beberapa di antara kita yang mendengarkan konten ini, oh saya uang saya di kripto-karansi. Bahkan itu tidak ada bentuk fisiknya. Oh berarti tidak mungkin dirusakkannya. Nah begini, bagian ini tentunya kita harus pahami dari konteks zaman perjanjian baru. Bapak-Ibu kita ingat sama-sama di zaman itu, tidak ada kulkas, tidak ada bank. Kebayang nggak kalau kita punya uang di zaman, di zaman perjanjian baru ini, uang kita katakanlah kita punya 10 kilogram emas. Bapak-Ibu mau simpan di mana? Kalau tidak ada bank. Biasanya di bawah tempat tidur, atau di lemari disimpan. Tapi bayangkan makin banyak harta, makin memusingkan zaman itu. Jadi bayangkan pada waktu kita mengerti kalimat ini, kita perhatikan konteksnya. Bahwa di zaman itu tidak ada bank. Nah kalau di zaman sekarang berarti, apakah betul harta kita itu tidak akan termakan oleh ngengat, ngengat dalam tanda petik, ataupun karat. Jawabannya juga enggak juga loh. Uang kita bisa tergerus oleh yang namanya inflasi bukan. Hari ini kita beli nasi goreng di tengah jalan itu 20 ribu. Tapi Bapak-Ibu yang mungkin hidup di tahun 70-an, 80-an, berapa sih satu piring nasi goreng? Saya kira 20 ribu itu enggak mungkin. Mungkin harganya 50 perak kah? Atau mungkin 10, saya enggak tahu. Percaya. Nah percayalah bahwa satu saat nanti satu piring nasi goreng itu bisa berharga 100 ribu. Karena inflasi yang terus tambah lama tambah naik. Nah sehingga itu akan mengecilkan uang kita. Di dalam bagian ini Yesus mengingatkan kepada mereka yang tamak. Kalau kamu tamak terus fokus kepada uang-uang dan uang. Ingat, satu saat nanti harta itu sifatnya sementara. Sekali lagi saya bukan sedang memaksudkan kepada kita kalau gitu kita hambur-hamburkan. Bukan. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah kita itu hanya fokus kepada harta. Kita tidak melihat sisi yang lain di dalam kehidupan kita. Kita tidak mengingat bagaimana kita harus peduli terhadap sesama. Kita harus memperhatikan sesama kita dengan mungkin kita berbagi harta kita atau berbagi makanan atau berbagi barang dengan sesama kita. Sehingga kita tidak hanya melulu berbicara soal harta-harta dan harta. Nah peringatan yang kedua saya mengajak kita untuk melihat ayat berikutnya. Nah ini sebenarnya jujur katakan ayat yang agak sedikit membingungkan. Baru saja Yesus mengatakan di mana hartamu berada di situ hatimu kok tiba-tiba ngomong mata. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap betapa gelapnya kegelapan itu. Nah ini maksudnya apa ya Pak ya? Kok tiba-tiba dari harta ngomong mata. Nah begini, kita memandangnya bahwa mata ini di sini adalah lambang dari bagaimana cara pandang kita terhadap sesuatu. Nah Yesus memberingatkan kalau hatimu tamak itu akan membuat kamu melihat segala sesuatu dari kacamata yang namanya uang. Sehingga ini peringatan kedua yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita yang tamak yaitu harta dapat membutakan cara kita memandang sesuatu. Segala sesuatu. Misalnya, kalau kita ini adalah orang yang betul-betul fokus hanya kepada uang kita bahkan waktu ke gereja pun kita bisa punya satu konsep. Kalau saya datang ke gereja bisnis saya diberkati enggak? Saya mau berteman dengan orang saya akan nilai ini menguntungkan saya atau tidak. Nah kalau kita punya hati yang tamak maka kita akan menilai segala sesuatu berdasarkan uang. Orang ini mau kenalan sama saya dilihat dari rambut sampai kaki. Wah outfitnya dia cuma harganya paling 100-200 ribu. Beda dengan saya. Outfit saya ini adalah mungkin 1M. Kita bahkan mungkin menilai orang dari segi apa yang dia pakai dan apa yang dia kendarai. Oh kalau dia hanya menggunakan Samsung jenis J, seri J. Wah berarti cetek dia. Atau dia menggunakan iPhone sekarang iPhone 13 oh dia masih pakai iPhone 4 wah berarti orangnya rendah. Oh kalau dia menggunakan merek mobil tertentunya harganya cuma 100-200 juta oh berarti dia kelas menengah ke bawah berarti enggak perlu pandang dia. Itu adalah bagian bagaimana kita menilai segala sesuatu dari uang. Maka Yesus mengatakan kalau di mana hartamu berada di situ hatimu. Dan harta bisa membuat kita membutakan bagaimana seharusnya kita memandang orang atau memandang segala sesuatu. Nah ini bahaya bagi setiap kita. Dan yang terakhir bagian ini ditutup dengan satu kalimat yang menurut saya menjadi sebuah konklusi yang sangat kuat sekali dan mengingatkan betapa bahayanya hal ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Zaman konteks perjanjian baru orang yang menjadi hamba bagi seorang Tuhan itu tidak mungkin dia punya dua Tuhan. Jadi kalau yang namanya Tuhan itu dia Tuhannya pasti cuma satu. Enggak mungkin Bapak Ibu kita itu jangan pakai konteks zaman kita ya. Misalnya kita dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore kita kerja di satu perusahaan. Nanti kita jam 6 sore sampai mungkin jam 10 malam kita bisa kerja di Indomaret. Enggak, enggak kayak gitu zaman itu. Zaman itu seseorang hanya bisa punya satu Tuhan. Dan Tuhan itu ya yang menjadi pemilik dari hamba itu. Tidak mungkin bisa punya dua Tuhan. Nah di dalam bagian ini Tuhan Yesus mengingatkan kamu tidak bisa punya Tuhan yaitu yang pertama adalah Allah atau Tuhannya kita adalah harta disebut sebagai mamon dalam bagian ini. Kalau Tuhan kita adalah uang maka kita akan hidup bagi uang. Kita semuanya akan fokus kepada uang. Tapi kalau kita hidup bagi Tuhan kita punya perspektif yang berbeda. Sekali lagi jangan kita memberikan sebuah pemikiran begini kalau saya hidup bagi Tuhan maka saya enggak perlu uang. Enggak, bukan begitu. Kita tetap bekerja untuk mendapatkan uang supaya menyambung hidup kita. Tetapi kalau kita fokusnya hanya sekedar uang, 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 dan uang maka kita akan memakai kacamata materialisme untuk menilai segala sesuatu. Dan bukan itulah yang Tuhan mau. Sehingga peringatan terakhir dari ayat ini apa? Peringatan terakhir dari Tuhan bagi setiap kita tentang ketamakan adalah ketamakan dapat menyingkapkan kepada kita siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Jadi kalau kita itu adalah anak Tuhan harusnya kita belajar untuk tidak tamak. Karena tidak ada anak Tuhan yang tamak. Kita belajar untuk berbagi. Tuhan mungkin memberikan kita salary misalnya UMR. Maukah kita berbagi sebagian kecil mungkin. Kita bisa menyalurkan seratus, dua ratus ribu untuk berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita tidak pegang erat uang itu sedemikian rupa. Hanya untuk saya. Hanya untuk saya dan untuk saya. Sehingga bagian ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita memandang tentang uang atau bagaimana kita mengatasi hati yang tamak ini. Semoga bagian ini memberkati setiap kita dan menolong kita memahami apa yang Yesus kotbakan. Terima kasih telah menonton!